the tracer versi 8 ya dimana versi ini adalah versi yang terbaru dan kalian dapat mendownloadnya di netcard.com sistus akademi dari Cisco ya ya pergi saja kita kalian kesana dan mendownloadnya disini saya sudah mendownload dan juga sudah menginstallnya saya akan cek kemudian about ya ini ya Netrology Academy disana kalian bisa downloadnya ini yang saya akan bahas ya versi 8 ini akan menyatakan yang namanya network controller dan programmable API jadi ada versi terbarunya ada tambahan berupa network controller ya oke selesai bisa lihat disini versi 8 dan saya beli file kemudian recent file tunggu beberapa saat sehingga muncul oke would you allow external network access to network ini karena saya setelah memasang atau mengatur network controller nya sehingga dapat diakses melalui external networknya oke yes sekarang saya punya topologi seperti ini saya selalu membuatnya nah disini kira-kira ada layer switching ada empat ya disini ada core disini ada distribution dan disini ada access layer layer dan dua buah router disana nah semuanya sudah saya konfigurasi dan saling dapat terhubung ya dan disini ada ada satu PC dan network controller bentuknya oke eh saya akan double-click di network controller ya yang pertama saya akan berdukik network controller oke access enable ya real world controller setting nah disini saya akan mengetikkan access enable ini kita akan kita akan listening di port 58000 tapi kalian dapat mengubahnya disini ya agar nanti itu kontrol ini dapat diakses melalui web browser suhan atau real world nya am jangan lupa juga untuk memberi IP address disini saya mempunyai kita bisa langsung dengan mengubahnya disini disini ya disini semuanya sudah terkoneksi oke double-click di PC kalau dengan desktop saya akan berkesan ini dan saya akan memuliki web browser tapi sebelum itu saya akan AMP oke kalau lihat sudah reply selesai krusnya bei browser dia di Uя realnya kita ketik homenya dari terlok kontrol ya oke disini sudah dapat diakses melihat disana network controller login Oke saya akan kasih admin Oke disini saya melihat sudah masukin network controller disini kita punya satu device manage ya Oke kalian lihat di dashboard jantinya ya bisa 100% jadi kalian bisa upset bisa nanti saya akan bahas di sini aja device manajemen health levelnya masih 100% masih bagus ya kondisi bagus Oke skopolisnya bisa kalian bikin juga disana ya Oke sekarang kita akan melakukan ini akan menambahkan atau provisioning perangkat yang akan kita monitoringnya oke disini saya telah menambahkan satu mutilai switching dan saya akan nambahkan lagi satu device ya klik saja device nya ini saya akan tambahkan disini kemudian passwordnya ditambahkan Oke kredensialnya salah Oke saya akan tambahkan kredensialnya di robot ini saudara ini oke oke Hai oke oke sekarang kita kembali ke sini dan kita edit lagi kita ganti saya akan tambah dulu credential nya admin admin password lagi admin R1 kemudian network device Oke ganti dia jadi R1 update oke kalian bisa lihat updated successful ya sudah berhasil menambahkan 12 perangkat lagi oke sekarang saya akan cari dengan mudah ya dan kita melakukan discovery oke saya akan tambahkan discovery bisa gunakan CB ataupun bisa gunakan IP range ya saya akan menggunakan range kemudian disini namennya misalnya IT-net device ya dan IPnya startnya semuanya dari 10-11 saja ya sampai 10 kredisialnya oke yang ini aja ya R1 oke sekarang kita lakukan discovery masih dalam progres ya kalian tunggu saja mudah sekali ya dengan menggunakan network kontrol ini oke sekalian lihat sini sudah dapat satu tapi inaktif oke sekarang sudah komplit bisa lihat disana IT-net oke saya dapat setif level sampai 10 oke ini dia ya saya dapat R1 kemudian tidak ada R10 ya ini dapat ya R1 kemudian berarti R1 kemudian dapat juga tiga empat tidak ada R5 oke 6 oke PC 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 pun sekalipun terbaca juga ya oke Oke ya ini ya statusnya sekarang saya ini kembali ke dashboard saya ya bakal ke natrofi dapat ya jadi saya ada mengkonfigurasikan IPRP ini ini angka kabel unsupport oke ada ke-10 ini rong kredensial oke kredensialnya oke saya coba bikin ya sorry bukan kredensialnya tapi bisa sama ya semoga mungkin semuanya ini juga ini juga sama dan ini juga ya Oke sekarang kita cek lagi Ayo kita update ya Hai scalpernya setiap lagi cek kembali ya hai 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 Oke kalian bisa lihat di sana sudah minus minutes-minutes berarti itu semua benar sekarang yang nomor lima saya mau hapus Hai ini saya delete saja karena tidak ada dan Hai aku juga ini Oke sekarang kita bisa minutes beberapa device dengan melakukan by range ya cek hasilnya Oke sweet house nya 33-man minutes masih 33 ya karena kita belum mengkonfigurasi IP address di sini ya api sama username dan dua pasuknya disini Oke kita baru dapat ini saat kita bisa meneksi lihat status router kita dari sini ya Hai harusnya bagus switchnya 100% Oke juga router juga bagus kemudian host-host satu ya PC ini topologi yang kita miliki seperti ini kalau kita susun seperti ini ya oke petracing kalian bisa lakukan petracing juga disini oke dashboard oke suite kita 6 device tapi host-host ya dan saat tiga lagi belum kita konfigurasi Oke ini adalah cara mengaksesnya melalui di dalam simulasi petracing tracer bagaimana kalau kita misalnya ingin mengaksesnya melalui apa namanya web browser kita langsung bisa ya pergi ke sini Oke kita Oke kita akan akses kita akan akses melalui web browser sungguhan ya jadi kita dapat mengakses netopontrari kita tadi melalui komputer host ya langsung saja kita klik kepingnya 122.0.1 kemudian jangan lupa Rp 58.000 itu adalah portnya oke Oh bukan 172 sorry ya 127 ya Oke ya kita dapat mengaksesnya dari real perangkat kita atau web browser kita yang sama baik demikian ya pembahasan kali ini tentang paket resep versi 8 yang mana bisa kalian lakukan kontrol ya melalui kontrol ini kalian bisa memanage terus network kalian dengan jaringan kalian ya menggunakan daun sangat sangat mudah Oke jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like komen jika kalian punya pertanyaan terima kasih Hai ya 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 ya